Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar upacara bendera perdana dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-76 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan ke-65 tahun 2021. Upacara yang digelar di lapangan Korpori Kalianda, Komplek Pemkap setempat, pada Rabu pagi baru dilaksanakan setelah dua tahun sebelumnya tidak diadakan. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang tidak menganjurkan diadakannya upacara, namun seiring melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Selatan, upacara yang biasa digelar di lapangan Korpori kembali dilaksanakan. Meski demikian, upacara dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan hanya diikuti peserta dari TNI, Polri, serta PNS dengan jumlah yang terbatas. Turut hadir anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, selain itu hadir juga Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, serta anggota veteran Pepabri dan Warakawuri Lampung Selatan. Upacara kali ini diawali dengan pengibaran bendera merah putih oleh tiga orang pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Lampung Selatan. Mereka yakni Dewo Prahara Abiyoso dari SMA Negeri 1 Kalianda bertugas sebagai pembentang, Sandi Aulia Kusuma dari SMA Negeri 1 Kalianda bertugas sebagai penggerek, dan Regina Puspita Harlianda dari SMA Negeri 2 Kalianda yang bertugas sebagai pembawa bendera. SMA Negeri 2 Kalianda Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto selaku pembina upacara menyampaikan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Trey Risma hari ini. Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021, Nanang mengajak seluruh peserta upacara bersama-sama bahu-membahu, dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Nanang juga menyerukan agar nilai-nilai kepahlawanan dapat menjadi inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Supaya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula mulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi, keluarga, dan komunitasnya. Selanjutnya terkait peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan, Nanang mengatakan hal itu adalah momentum sejarah bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa bersyukur akan berbagai anugerah dan karunia yang diberikan kepada Kabupaten Lampung Selatan. Lebih lanjut, Nanang menyampaikan 65 tahun telah berjalan, di mana Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1956, tanggal 14 November 1956, yang pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera bagian selatan, telah menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri. Setelah upacara bendera di lapangan korpri, peringatan Hari Pahlawan ke-76 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan ke-65 tahun 2021, dilanjutkan dengan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kesumabangsa Kalianda. Dari Lampung Selatan, Savitri Kurnia Putri, Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!